Intro Kali ini kita akan membahas cara untuk menghitung luas lingkaran Jika diketahui jari-jarinya ataupun jika diketahui diameternya Silahkan disimpan Sekarang kita akan masuk ke pembahasan cara untuk menghitung luas lingkaran Sebelum kita masuk ke pembahasannya atau ke contoh-contoh soal Pertama kita membahas tentang rumus lingkaran terlebih dahulu Ada dua rumus lingkaran yang akan kita gunakan Yaitu yang pertama jika diketahui jari-jari dan yang kedua jika diketahui diameternya Rumus yang pertama yaitu luas sama dengan V kali R kuadrat R nya disini maksudnya adalah jari-jari Nah jika diketahui jari-jarinya maka kita menggunakan rumus ini ya V R kuadrat Kemudian yang kedua yaitu luas sama dengan 1 per 4 dikali V dikali D kuadrat D nya disini adalah diameter Nah rumus ini kita gunakan jika diketahui diameternya Kemudian selanjutnya yaitu tentang V Ini adalah V V ada dua ketentuannya yang pertama yaitu 22 per 7 Kemudian 3,14 Apa perbedaan dari 22 per 7 dan 3,14 ini? Untuk 22 per 7 ini kita gunakan jika jari-jarinya ataupun diameternya merupakan kelipatan 7 Kelipatan 7 disitu maksudnya adalah perkalian 7 atau penjumlahan 7 secara berulang Contohnya yaitu 7,14,21,28,35 dan seterusnya Tinggal kita tambahkan 7,7 ditambah 7 dan seterusnya ya Kemudian untuk 3,14 ini kita gunakan jika jari-jari ataupun diameternya bukan merupakan kelipatan 7 Nah ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung lingkaran Yaitu tadi dengan V R kuadrat jika diketahui jari-jari Dan 1 per 4 V kali D kuadrat jika diketahui diameternya Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan soalnya Perhatikan disini sudah ada 2 buah lingkaran Yang pertama dengan jari-jari 14 cm Dan yang kedua dengan jari-jari 20 cm Kita mulai dari lingkaran yang pertama Perhatikan gambarnya yang diketahui adalah jari-jarinya Karena yang diketahui jari-jari Maka rumus yang kita gunakan adalah Luas sama dengan V kali R kali R atau tadi di awal V kali R kuadrat Itu sama saja ya Nah caranya langsung kita ikuti rumusnya saja Luas sama dengan V nya Kita menggunakan 22 per 7 atau 3,14 Karena disini 14 14 ini merupakan kelipatan 7 Maka kita gunakan yaitu 22 per 7 ya Kemudian dikali jari-jari dikali jari-jari Jari-jarinya adalah 14 Maka dikali 14 dikali 14 Kita hitung Kita bisa bagi ini 14 Bisa dibagi 7 Hasilnya sama dengan 2 Sekarang kita hitung 22 Dikali 2 Sama dengan 44 Kemudian ini dikali 14 44 dikali 14 Sama dengan 616 Maka luas lingkaran tersebut adalah 616 cm kuadrat Sekarang soal yang kedua Perhatikan jari-jari Maka rumusnya masih rumus yang sama Yaitu V kali R kuadrat Atau V kali R kali R Untuk V nya perhatikan disini Jari-jarinya adalah 20 cm 20 ini bukan merupakan kelipatan 7 Maka V nya kita gunakan yaitu 3,14 Kemudian dikali jari-jari Yaitu dikali 20 dikali 20 Kita hitung untuk memudahkan menghitungnya Kita hitung yang bilangan bulatnya saja Yaitu 20 dikali 20 3,14 nya tetap 20 dikali 20 sama dengan 400 3,14 3,14 3,14 Hasilnya sama dengan 1256 Maka luas lingkaran tersebut adalah 1256 cm kuadrat Nah ini adalah contoh Jika diketahui jari-jarinya Kita masuk ke pembahasan berikutnya Yaitu jika diketahui diameternya Di sini sudah ada 2 buah soal Dengan diameter 42 cm Dan diameter 15 cm Karena diketahui diameter Maka rumus yang kita gunakan adalah Luas sama dengan 1 per 4 Dikali V Dikali D Dikali D Atau dikali D kuadrat Kita masukkan Perhatikan di sini V nya V nya adalah 22 per 7 Kenapa 22 per 7 Karena 42 Ini adalah kelipatan 7 42 ini kelipatan 7 Maka kita tulis Dari depan 1 per 4 Dikali V nya 22 per 7 Dikali diameternya 42 Maka dikali 42 Dikali 42 Ini kita bagi 42 dibagi 7 Bisa hasilnya yaitu 6 Kita kalikan dari depan 1 dikali 22 Dikali 6 Dikali 42 Hasilnya sama dengan 5.544 Karena di sini ada per 4 Maka kita tuliskan menjadi per 4 juga Kita hitung 5.544 Dibagi 4 Hasilnya sama dengan 1386 Maka luas lingkaran tersebut Yaitu 1386 cm2 Masuk ke soal yang selanjutnya Yaitu diameternya 15 cm Rumusnya sama Yaitu 1 per 4 Dikali V Dikali D kuadrat Atau Dikali D Dikali D Kita tuliskan dari 1 per 4 Kemudian V Yaitu 3,14 Mengapa 3,14 Karena diameternya 15 Ini bukan merupakan Kelipatan 7 Sehingga kita gunakan V Yaitu 3,14 Dikali diameter Yaitu 15 Dikali diameternya kembali 15 Kita hitung dari depan Yaitu 1 Dikali 3,14 Dikali 15 Dikali 15 Hasilnya adalah 706,5 Karena disini per 4 Maka kita tuliskan Per 4 Kita bagi 706,5 Dibagi 4 Hasilnya sama dengan 176,625 Sentimeter kuadrat Inilah cara Untuk menghitung Luas lingkaran Jika diketahui Diameternya